Dalam aksinya, setiap tahun buruh menuntut perbaikan kesejahteraan bagi kehidupan. Namun mewujudkan keinginan tersebut bukanlah hal mudah. Masalah ini memiliki efek domino terhadap dunia usaha, serta perekonomian suatu negara. Khususnya di Indonesia, daya saing serta beban ekonomi dengan biaya tinggi masih menjadi kendala pengusaha hingga saat ini. Sayangnya peran pemerintah sebagai penengah permasalahan antara pengusaha dan buruh masih belum optimal. Kalau kita lihat sekarang ya sampai ini dari tahun ke tahun bagaimana biaya-biaya transaksi, biaya logistik yang masih tetap tinggi itu menunjukkan memang peran kehadiran pemerintah ini gak ada gitu loh. Sehingga seolah-olah ya sudah pemerintah menyerahkan persoalan perburuhan itu adalah persoalan antara dunia usaha dan buruh. Baik perwokilan pengusaha maupun buruh juga berharap adanya solusi yang bisa menjadi jalan tengah. Apalagi di tengah permasalahan global, pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi hal yang paling ditakutkan. Ya ini kita sudah sampai level yang lumayan paling tinggi lah gitu. Memang masih terjadi pemerintah perlecahan baik itu informal maupun formal. Baik dari serikat buruh sendiri dengan asosiasi dan juga pemerintah. Sekarang ini memang kita gak mau ambil terlalu ekstrim yaitu PHK. Itu yang selalu kita hindarin. Dan pemerintah juga selalu mengingatkan kepada kami di dunia usaha, jangan PHK, jangan PHK. Permasalahan ini merupakan polemik yang tidak ada habisnya. Terlebih dengan pembukaan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, jika tidak diantisipasi dari berbagai aspek, dikhawatirkan dapat mempersempit lapangan pekerjaan. Sehingga sinergi antara pemerintah, pelaku industri hingga pekerja lokal harus mumpuni. Menurut saya Rafina, Edithia Wahyu, laporkan untuk NET.